Halo halo teman-teman apa kabar kalian semua kembali bersama saya kekennya disini Hai saya sudah pegang amplop disini kalian sudah tahu berarti saya mau bikin update-an dulu kita punya challenge apa namanya tuh bertahan hidup dengan uang 500 euro dalam satu bulan dan ini sekarang tanggal 21 Maret jadi saya cuma mau kasih lihat ke kalian berapa banyak uang sisa yang kita masih punya disini kalian dengar bunyi-bunyi koin tuh kan bunyi-bunyi kehidupan dan saya juga bakalan kasih lihat kalian update kita punya stok makanan sisa berapa banyak kemarin Paul baru belanja juga pakai uang ini juga pastinya jadi kalau misalnya kita pergi belanja ada uang kembalian mau satu sen pun kita kasih masuk ke dalam oke dan sekali lagi 500 euro ini betul-betul hanya untuk makannya jadi selama satu bulan ini tuh kita beli makanan di luar baru satu kali itu pun cuma beli doner-doner itu murah ya jadi selainnya tuh kita masak kalau tidak ya pokoknya kita masak saja gitu teman-teman Oke jadi disini sisa uangnya kalian bisa lihat ini ada sekitar 75 uang kertas 75 euro sudah tidak terlalu banyak ya tapi saya masih optimis kalau karena ini ini sudah tidak lama lagi akhir bulan ya jadi saya masih optimis disini ada 1 2 3 3 3 euro 50 berarti itu tadi berapa tuh 30 eh 78 50 dan disini masih ada sen-senan gen aduh terlalu panjang kalau saya masih hitungnya pokoknya masih ada beberapa tak beberapa uang kecil gitu terus menurut saya kayaknya untuk uang 500 euro itu mas orang bisa hidup ya dengan satu keluarga dua anak dan dua orang dewasa karena yang penting kita itu harus rajin-rajin kayak masak di rumah karena ternyata betul saya punya kecurigaan kalau kita itu boros karena kita banyak kali makan di luar jadi sebenarnya Paul bilang orang Jerman juga tidak terbiasa kayak kita yang hampir satu minggu tuh bisa dua kali makan di restoran ya pokoknya kita sering sekali suka makan di restoran karena itu kayak kita punya quality time gitu kita suka kalau misalnya Paul pulang kerja capek begitu kita langsung pergi ke restoran atau minimal kayak McDonald gitu atau beli makanan dari luar ya saya paling jarang masak semenjak saya melahirkan kal setelah saya melahirkan kali itu mungkin saya masak di dapur bisa dihitung pakai jari ya jarang sekali kecuali mungkin kayak saya harus bikin konten masak-masak ya saya masak begitu teman-temannya tapi aslinya saya tuh jarang menyentuh dapur karena satu saya punya suami itu lebih suka masak kedua dia masak lebih enak jujur saja ketiga dia kalau masak itu dapurnya bersih dan kalau saya masak ini sementara dapurnya sudah kayak apa ya budang perminyakan dan pokoknya bakal berantakan jadi selalu yang lebih banyak masak di dapur itu Paul sedangkan kalau misalnya dia kerja sampai jam 4 sore itu dia sudah capek dan dia tidak menuntut saya untuk masak sama sekali jadi dia biasanya malah dia yang ajak kita untuk makan di luar nah itu menurut saya adalah akar dari segala keborosan kita oke selain itu kita yang kita sadari kalau selama ini tuh itu yang bikin kita kayak terlalu boros adalah kita itu terlalu sering ini belanja berlebihan jadi kita tuh suka lapar mata gitu kalau belanja mingguan atau bulanan kita beli barang-barang banyak sekali sampai nanti datang tinggal di rumah kayak barang-barang yang kita tidak bisa makan dalam waktu dalam waktu dekat kemudian nanti dia busuk dan akhirnya kita buang nah itu yang kita ganti kita punya metode itu oke yang belum mengerti kenapa saya bikin video ini nanti kalian nonton saja dulu saya punya challenge belanja pakai 500 euro untuk satu bulan oke sekarang saya bakal kasih lihat kalian apa saya punya isi kulkas dan nanti di bawah tuh kita ada ruangan penyimpanan makanan saya bakal kasih lihat juga stok makanan kita masih sebanyak apa hai semua saya mau sedikit cerita tentang saya punya hidup hidup di luar negeri kalian di sini pasti tahu untuk memutuskan tinggal di luar negeri itu adalah keputusan yang sulit tapi saya bersyukur karena saya dapat suami yang mensupport dan mendukung saya di segala situasi selain itu saya juga senang dan bersyukur karena saya bisa dapat penghasilan tambahan dari video-video saya dan juga dari trading forex di OctaFX nah apa itu OctaFX? OctaFX adalah platform trading global yang diberikan award broker global terbaik se-Asia tahun 2022 2022 dan broker teraman Indonesia tahun 2022 oleh International Business Magazine saya suka trading di OctaFX itu karena beberapa alasan contohnya mereka punya customer support 24 jam dan 0% komisi teman-teman untuk newbie kalian juga tidak perlu khawatir karena mereka punya akun demo buat kalian latihan dulu nanti kalau misalnya kalian sudah jago kalian baru deh buruan registrasi dan mulai trading di OctaFX karena bakal ada banyak promo Ramadan di OctaFX mulai dari 22 Maret sampai 20 April yang harus kalian lakukan itu cukup dengan klik tombol participate di aplikasi dan kalian akan dapat 1 tiket undian untuk setiap lot yang kalian perdagangkan nah tiket ini akan diundi untuk memenangkan 10 iPhone 14s atau 30 cover keren dan kalau kalian trading sebanyak 50 lot kalian bakal dapat 25 tiket undian yang hadiahnya voucher travel senilai 5000 dollar dan bukan hanya itu jika kalian ikut berpartisipasi di promo ini itu artinya setiap lot yang kalian perdagangkan dari 22 Maret sampai 20 April kalian otomatis menyumbang 0,1 dollar buat dana amal OctaFX yuk manfaatkan kesempatan di momen ini dan temukan semua penawaran luar biasa di website OctaFX atau di aplikasinya selama bulan promo ini jadi tunggu apa lagi yuk semuanya download OctaFX sekarang dengan cara klik link di deskripsi dan pakai kode dari saya untuk dapatkan bonus deposit 100% oke jadi ini saya punya kulkas seperti yang saya bilang tadi barusan kalau kemarin itu Paul baru belanja karena si Elena itu kan dia butuh kayak bekal untuk ke sekolah jadi Paul belikan kayak ada yoghurt terus ini ada snack snack buat Elena punya sekolah katanya Paul kemana dia ke si hadis sekitar 50 euro begitu makanya sisa uang yang seperti tadi kalian lihat terus disini ada steak ada sosis jadi kayak misalnya sosis ini tuh kita bisa makan satu hari satu ini ini kan ada empat karena biasanya kalau misalnya malam gitu kita makan roti terus pakai sosis-sosis yang kecil-kecil begini jadi kayak ada banyak pilihan di atas meja gitu teman-teman ada keju terus ada sosis-sosis kecil dan ada sosis kayak begini ini kan ada empat jadi biasanya di atas satu orang satu gitu jadi ini kayak buat satu hari hari kedua terus ini juga steak kalian bisa lihat kayak hari ketiga hari keempat bisa kayak gitu teman-teman kalian mengerti jadi kayak makanan tuh pasti ada saja terus ini juga penting telur sabar saya harus tutup lagi dulu baru buka karena kukas ini tidak bisa dibuka lama-lama kalau tidak nanti dia merontak tuh nah ini juga penting saya rasa sih selama ada telur ada beras di rumah kita tidak akan mati kelaparan ya cuman seperti yang saya sudah bilang saya tidak mau hanya gara-gara kita mencoba atau bereksperimen pengen hidup hemat saya punya anak-anak yang tadinya makan sayur tiap hari jadinya tidak makan sayur yang tadinya kayak saya bisa makan buah tiap hari jadinya tidak bisa makan buah itu saya tidak mau jadi meskipun kita berusaha untuk hidup hemat tapi kebutuhan gizi dan nutrisi oleh saya dari saya punya anak-anak itu saya harus tetap penuhi oke kalian mengerti makanya saya bilang Paul untuk masalah apa sayuran sama buah itu kita tidak bisa toleransi kita harus tetap beli oke yang mungkin kayak misalnya snack-snack kayak begitu kalau kita kurangi juga menurut saya tidak masalah karena mereka juga jarang ya makan-makan snack-snack palingan kayak gini-gini nih kasih lihat ya nih kayak gini nih yang kayak apa sih namanya nih di Jerman namanya kuechi itu kayak dari buah asli 100% dari buah gitu nah ini tuh harus selalu ada di kulkas karena saya punya anak-anak tuh suka ngemil-ngemil ini oke terus kayak ini mentega-mentega masih masih cukup sekali terus ini ada sayur asparagus kemarin power 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 beli sosis kenapa dia nyangkut disini nih terus ini ada keju untuk kalau kita bikin spaghetti masih ada juga ya terus ini sosis buat kalau kita mau bikin spaghetti juga masih ada yogurt masih ada jadi kebutuhan kalsium apa segala macam ini masih ada di atas anak-anak punya snack-snack oke tuh dan ini ingat tanggal 2021 ini juga saos-saosan masih ada susu kalau susu dibawa kita simpan banyak sekali ya tuh di freezer juga ada banyak makanan teman-teman nih kayak rendang yang saya masak kalau misalnya pengen makan rendang tinggal kasih panas terus masih ada mie yang waktu itu kekakak nona merauke datang dia bikin kan juga masih ada sisa terus pokoknya sebenarnya banyak kita punya stok makanan nih kayak sayur-sayuran beku buncis terus ini ada sambal-sambal juga ini apa lagi aduh pokoknya terlalu banyak makanan teman-teman nih roti apa segala macam tidak akan kelaparan nih ini sayur apa kacang polong sama wortel pokoknya makanan-makanan beku juga lengkap nah ini kita punya stok lemari tuh di atas tuh buat snack-snack di sini buat obat-obatan dan vitamin ini biasanya untuk makan pagi kita cuma bawa karena kita punya dapur terpisah dari meja makan terpisah dari dapur jadi kita biasa bawa satu apa nih satu baki begini itu sudah ada stoes terus ada selai ada madu ada gula nutella dan segala macam ini bahan-bahan buat bikin kue terus kalian lihat kita punya gula stok gula di sini masih banyak sekali yang selalu kayak kebutuhan yang harus kita stok banyak yang tidak bakalan basi dalam waktu dekat gitu loh terus ini yang kayak itu bubur kentang masih ada tiga box eh dua setengah ding terus ada tepung tuh tepung masih ada berapa berapa banyak belakang masih banyak ya terus ini mie apa sih makaroni biasanya kalau kita bikin spaghetti spaghetti dan kawan-kawan ini buat bikin penelasannya terus beras-beras juga masih banyak sebenarnya kalian lihat ini kayak gini tapi saya biasanya pakai beras yang saya beli di toko Asia itu ada di dalam ini satu apa nih getong kah apakah terus kalian lihat roti-roti juga masih banyak minyak goreng juga masih banyak ini sereal buat makan pagi juga masih banyak jadi seperti yang saya bilang kayaknya saya optimis sekali kalau kita bakal selesaikan satu bulan ini dengan uang sisa yang yang tadi kalian lihat sisa 70 80 sekian euro itu ya oke sekarang saya kasih lihat kalian juga kita punya ruang penyimpanan bawa tanda penyimpanan makanan tapi di sini masih ada juga bumbu-bumbu Indonesia tuh ada kecap apa segala macam di atas itu masih ada mie kalau misalnya saya males masak cuma pengen makan yang cepat ya kan silver queen dan segala macam oke all right nah disini adalah kita punya gudang sekalian tempat penyimpanan makanan kalian lihat biasanya disini tuh full ya full sekali tapi karena kita lagi berhemat jadi kita cuma beli apa yang kita butuhkan saja sampai beberapa kali itu kita harus kayak buang minuman karena kadaluarsa teman-teman luar biasa kan gara-gara cuma bastok-bastok lapar mata pas belanja tapi tidak terpakai tuh di sini masih ada jus-jusan ini masih ada sisa susu-susu satu pak terus ini jus Apple ada Sprite ini Sprite tidak tahu kita beli dari tahun berapa ini masih ada tidak diminum-minum ada bir tanpa alkohol di sini ada jus cherry terus ini ada jus Apple juga satu pak belum terbuka air minum nah ini kulkas tuh aduh Aduh ini dia sudah basi mus tidak bisa kita apa-apakan lagi stok susu ini penting sekali selalu harus ada masih banyak juga tadi masih ada satu pak juga terus ini bubur Apple saya punya teh botol sosro masih ada terus ini buat cemilan-cemilan banyak itu ada sosis kalengan di apa kalengan ke botolan ke atas terus di freezer juga saya masih punya beberapa makanan kayak cabe juga ada terus ini buat kayak misalnya mau bikin dimsum dan lain-lain tuh saya punya makanan dari kayu rasu kuzin masih ada juga ada rusak dendeng rusak dari kakak nona merauke so teman-teman saya berharap semoga saya punya video ini juga bisa kasih motivasi buat teman-teman mungkin yang dulunya boros kayak saya ya kan jadi bisa mungkin lebih bisa menghemat tapi sekali lagi saya mau bilang karena kita punya anak ya desa dengan Paul punya prinsip dengan kita punya challenge untuk menghemat ini kita tidak mau mengganggu kita punya anak-anak punya kebutuhan oke karena sekali lagi kalau kita sudah punya anak fokus kita adalah untuk memenuhi apa yang kita punya anak-anak butuhkan bukan apa yang mereka inginkan ya tapi ya mereka inginkan juga saya saya akan berusaha sebaik mungkin untuk penuhi itu tapi yang penting yang utama kalau kita tidak bisa memenuhi apa yang kita punya anak-anak inginkan minimal apa yang mereka butuhkan itu terpenuhi oke yang mereka butuhkan seperti sekolah makanan yang baik untuk mereka punya pertumbuhan tubuh dan segala macam gitu maksud saya so teman-teman jadi semoga saya berharap saya punya video ini juga bisa jadi inspirasi inspirasi buat kalian terima kasih sudah nonton nanti saya kasih update lagi di akhir bulan semoga kalian suka dengan videonya kita ketemu lagi next video dadah